Hasil pertandingan, Babak 32 Besar, Japan Open 2024, Hari Selasa, 20 Agustus. Di Babak 32 Besar Ganda Putra, Wakil Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan Ganda Putra Cina, Xie Haunan, Zheng Weihan, dengan skor 22-20, 13-21, dan 21-14 dalam durasi 1 jam. Dengan hasil ini, Fajar Rian berhasil melaju ke Babak 16 Besar, Japan Open. Selanjutnya di Babak 16 Besar, Fajar Rian akan melawan pemenang, antara Barne Geis, Jan Colin Voelker dari Jerman, atau Chong Hon Jian, Muhammad Haikal. Di Babak 32 Besar Ganda Putra, Goh Zifei, Nur Izuddin, berhasil mengalahkan Ganda Putra Jepang, Kazuki Shibata, Naoki Yamada, dengan skor 21-13, dan 21-13 dalam durasi 39 menit. Di Babak 32 Besar Ganda Campuran, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chen, berhasil menang atas Wakil Jepang, Hiroki Nishi, Akarisato, dengan skor 21-19, 11-21, dan 21-11 dalam durasi 49 menit. Di Babak 32 Besar Ganda Putri, Ye Ung Ngating, Ye Ung Pui Lam, berhasil mengalahkan Wakil Cainis Taipei, Cheng Yupei, San Yuh Sing, dengan skor 25-23, dan 21-10 dalam durasi 33 menit. Sementara itu, di lapangan 1, Antoni Sinisuka Ginting, sedang melawan Tunggal Putra Jepang, Yushi Tanaka. Rehan Lisa, akan melawan Ganda Campuran India, di partai ke-13. Di lapangan 2, Ahsan Hendra, akan melawan juniornya sendiri, Leo Bagas. Dejan Gloria, akan melawan Ganda Campuran Thailand, di partai ke-13. Di lapangan 3, Ciko Aura Dwiwardoyo, akan melawan Tunggal Putra Perancis, Arno Merkley. Terima kasih. Terima kasih.